Selamat siang Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di pasar Wonokromo dimana hari ini telah turun harga cabai yang sempat tinggi sekitar Rp70.000 per kilogramnya hingga sekarang Rp55.000 per kilogramnya oleh karenanya untuk informasi lebih lanjut kita coba untuk mewawancara salah satu penjual cabai di pasar Wonokromo ini Nah halo mas, halo dengan mas siapa? Kevin Nah mas Kevin mungkin bisa diceritain gak sih dari harga tingginya harga cabai hingga sekarang harganya berapa nih? Sekarang Rp51.000, sempat turun jadi Rp42.000, terus Rp8.000 sampai Rp5.000, terus tahan 4 hari Nah untuk harga terendahnya tadi berapa? Rp35.000, nah Rp35.000 itu bertahan berapa hari mas? Kira-kira? Rp2.000, terus tahan 2 hari Dua hari aja? Rp2.000, terus tahan 4, terus tahan 2 hari Nah untuk konsumennya sendiri gimana mas? Ada saat turun itu konsumennya bertanya Saat naik, tapi mulai naik Itu konsumennya itu mulai menunggu Nah berarti penyebabnya sendiri apa mas? Berarti kurang tahu Iya Di tempat pulaannya Iya, di tempat pulaannya apa gimana? Di tempat pulaannya Oh di tempat pulaannya emang ya Nah terus harapannya sendiri apa sih mas terkait Harga cabai yang masih belum stabil ini Terima kasih ya mas ya Nah ini salah satu cabai di pasar Gorokromo Nah ini untuk cabai keringnya Apa? Rp55.000 gak sih cabai kering? Oh iya Iya kan? Iya Nah ini merupakan salah satu cabai kering yang memang pada awalnya tuh seharga Rp55.000 per kilogram sekarang sudah Rp40.000 per kilogramnya Sedangkan untuk harga cabai rawitnya sendiri yang kemarin sempat melonjak tinggi sekitar Rp70.000 per kilogramnya Sekarang hanya Rp55.000 per kilogram dan beberapa waktu lalu juga sempat turun seharga Rp35.000 per kilogramnya Bu untuk cabai merah berapa per kilogramnya? Cabai merah Rp16.000 per kilogramnya Nah untuk cabai merah masih tetap stabil sekitar Rp16.000 per kilogramnya Nah memang untuk yang masih kurang stabil yaitu untuk cabai rawit ini Jadi untuk konsumen biasanya lebih memilih cabai rawit kering saat cabai merah sedang melonjak tinggi harganya Cabai rawit Nah jadi untuk cabai keringnya sendiri memang masih ada yang merupakan salah satu alternatif bagi para konsumen saat melonjaknya harga cabai rawit Mas untuk yang ini Rp44.000 per kilogramnya yang cabai kering Nah yang ini yang besar ini berapa? Ini Rp40.000 Rp40.000 Yang itu berarti ini keringnya dari itu ya? Apa? Keringnya dari ini cabai merah ini Cabai merah itu berapa mas? Cabai merah sekarang Rp15.000 per kilogram Oh Rp15.000 per kilogram Turun ya Yang sebelumnya berapa? Rp30.000 per kilogram Nah jadi cabai merah ini sebelumnya seharga Rp30.000 per kilogramnya Dan untuk cabai keringnya ini Ini hanya sekarang Rp40.000an Untuk cabai keringnya Kembali keringnya Jangan lupa kita Jangan lupa kita Terima kasih.